Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah lagi di channel aku Nusa Ladin ini channel yang mengulas tentang perawatan burung perkutut tentang vlog kesan dan perawatan-perawatan burung perkutut bahan berikutut lokal sing bangkok dan lain sebagainya dan di video kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab di channel aku Nusa Ladin ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang memulai mempunyai pengalaman yang sama tentang ulasan yang di video kali ini mau disimak dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham seperti itu ya jadi ada akunya Ed Mandoko Wow 5857 hadiah bertanya seperti ini macet gara-gara tidur gantangan gimana Om jadi bertanya macet gara-gara tidur gantangan gimana Om lainnya maksudnya mungkin seperti ini ya macet gara-gara tidur pas waktu lomba gimana Om ya pas waktu tidur pas waktu lomba terus jadi macet itu banyak apa istilahnya perawatan yang seperti itu maupun saya juga sering mengalami seperti itu karena saya dur saya sering membawanya ke lomba itu akibatnya burung perkutut semakin lama kok tidak semakin bagus malah semakin apa istilahnya manggungnya semakin tidak poinnya banyak seperti itu pertama banyak faktor itu pertama pas tidur itu posisi burung perkutut itu lagi sehat apa tidak lapas waktu digantang pas waktu tiap minggu digantang itu burungku keadaan sakit apa tidak dalam keadaan burung itu fit apa tidak kalau pun tidak dalam keadaan fit otomatis burung perkutut itu tidak menutup kemungkinan akan pertama macet kedua itu kalau bunyi tidak akan ngotot kalau manggung dia itu itu apa bunyinya itu ala kadarnya tidak fighter tidak mengimbangi burung-burung perkutut lain yang ada di sekeliling kiri kanan depan belakang burung perkutut yang ada di kantangan tersebut dan tidak menjadikan burung perkutut itu latah latah disini yang saya sebutkan perkutut yang lain bunyi burung perkutut kita juga ikut bunyi itu namanya burung perkutut latah nah disini perlu saya tekankan perlu saya garis bawahi bahwa pertama yang tidak boleh dibawa perkutut untuk dilombakan maupun burung perkutut yang kita pelihara itu pas kita ingin melombakan itu dalam pertama burung perkutut sakit jangan digantang itu jangan digantang terlebih dahulu burung perkutut yang saya dirontok bulu ngurna multing brodol itu jangan digantang dan burung perkutut yang apa ya istilahnya dalam keadaan over birahi over birahi itu bukan melebihi burung perkutut birahi over birahi itu bisa gestang nangkring di tangkringan banyak ampekurnya itu jangan digantang terlebih dahulu kalau bisa itu diturunkan birahinya terlebih dahulu baru digantang seperti itu jadi burung perkutut disitu kita harus pahami kalaupun kita melanggar dari aturan-aturan itu otomatis burung kedepannya juga akan macet banyak orang yang beranggapan mas oh ini manokkututku brodol ya tak gantang ya tetap muni ya bener bunyi tetapi dalam keadaan brodol itu bunyinya itu sama enggak yang saya pertanyaakan sama enggak sama burung perkutut pas waktu panjendingan itu burung perkututnya fit pas burungnya utuh pas burungnya sehat pas burungnya itu dalam kondisi birahi pas emosi pas itu durasi bunyinya itu lebih panjang atau lebih pendek ataupun durasinya itu lama apa enggak lah ini perlu dipelajari disitu jadi ya bisa kita nekat burung perkutut sakit kita bawa tetap manggung tetap menggacor tetapi dan tidak semestinya dulu pas waktu kita bawa pas waktu burung perkutut itu lagi fit fitnya nah pas burung perkutut sakit juga semikian pas bulu belum kering belum begitu apa masih bulu rebung itu juga rawan sekali otomatis burung perkutut itu kan dalam keadaan sakit otomatis bulu bulu sayap kiri ataupun sayap kanan yang ada rebungannya ataupun bulu yang baru tumbuh yang masih ada apa rebungannya itu itu burung itu akan merasakan sakit dan bulu akan macet agak sekian lama ya nah otomatis seperti itu kan ada bulu yang baru ada yang bulu yang sudah kering kita tunggu aja bulu yang sudah kering jadi otomatis bulu burungnya itu dalam keadaan bener-bener fit yang kita inginkan di gantangan itu manggungnya dari awal sampai akhir lah itu yang kita inginkan seperti itu dan mempunyai poin yang banyak kalau di istilah gacoran kan ada poin satu kali bunyi itu dinilai satu huru ketekuk kategori dikasih sedotan satu huru ketekuk dua huru ketekuk tiga huru ketekuk empat huru ketekuk lima seperti itu kan jadi kalau burung lagi fit itu sedotannya dapat banyak tetapi kalau burung lagi keadaan brodol apalagi semakin tidur udah tahu burung perkutut belum fit tetapi kan kita terkadang itu disini itu gatel ya wah orang gantang itu isin kalau koncone orang gantang itu malu sama temennya orang gantang itu gatel tangannya pingin gantang nah otomatis burung ke depannya itu tidak tambah bagus malah ditambah rusak tambah macet bunyi tambah apa ya intinya itu tidak melatih melatih burung perkutut di pas di latber tetapi malah merusak burung perkutut dalam jangka waktu panjang paham ya sampai sini ya jadi intinya kalau burung burung perkutut tidur di gantang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan brodol itu di jangka panjangnya itu burung tidak akan tambah bagus malah tambah rusak malah tambah rusak malah tambah rusak malah tambah macet tambah malah macet dan tidak semestinya burung perkutut itu sebelumnya minggu sebelumnya akan masih fit burung bisa diikutkan beberapa kelas bisa ikut empat kelas lima kelas entah itu di gacoran lokal A gacoran lokal B gacoran bebas gacoran samporan maupun di poin 250 dan lain sebagainya tetapi dalam kondisi burung perkutut sakit ini kalau bisa diistirahatkan terlebih dahulu penanggulangannya seperti itu ataupun solusinya diistirahatkan terlebih dahulu sampai benar-benar burung perkutut itu fit sampai benar-benar bulunya itu pulih sampai benar-benar burung perkutut itu tidak sakit lagi dan sampai benar-benar siap untuk burung perkututnya itu diajak ke lomba maupun siap untuk dijadikan gacoran kita ataupun player kita seperti itu ya dan kalau lihat saya akan sering juga yang mewawancarai di lomba ya teman-teman kita ataupun teman-teman kong mania entah itu di perkutut lokal ya ini ya di kelas gacoran lokal A setelah mereka turun saya lihat-lihat burung perkututnya yang juara itu yang juara satu saya lihat Oh burungnya itu seperti ini dalam kondisi burung perkutut itu saya lihat pertama itu sehat kedua itu burungnya itu sudah rapi dan ketiga itu bulu tidak mengkorok dan bulunya itu sudah kesat bulunya itu kayak saya lihat itu dia itu tidak gampang basah ya kayak dong lumpuh istilahnya itu kalau disemprot itu ataupun dibasahi dia tidak gampang basah itu udah buru kering ya jadi tidak bulu basah yang ketiga itu mata burung perkutut itu tidak sayu dia itu cerah seperti itu ya dan dalam keadaan seperti itu burung itu dalam yang juara satu itu yang saya pertanyakan Mas manukmu benbrodol pokok ini bulunya kok kesat api ya mas benbrodol biasanya itu itu satu bar brodol ataupun bar ngurak itu selang tiga bulan maupun empat bulan burung baru lagi fit fitnya Nah itu setelah saya pelajari disitu Oh ternyata selama ini burung yang juara satu itu sekalau saya rata-rata ya ini ya tidak menutup kemungkinan bulu yang rusak itu juga bisa juara satu tetapi rata-rata saya yang saya bicarakan ini rata-rata yang juara satu setelah burung turun terus saya lihat itu ternyata bulunya rapi burungnya sehat dan bulunya kering dan dia tidak matanya cerah dan sebagainya dan dalam keadaan kotorannya juga bagus lah untuk teman-teman semua yang untuk memprediksi burung perkutut yang ingin dijadikan lomba dari segi kesehatannya bagaimana nah ini kita lihat kotorannya kalau kotorannya kering kotorannya tidak basah kotorannya bagus dan cara makannya lahap dan burung perkutut itu birahinya juga bagus emosinya juga bagus sering kerot sering pekur sering manggung juga tetapi diimbangi sering manggung sering manggungnya itu yang sering diutamakan otomatis burung perkutut itu siap untuk dijadikan lomba kalau di rumah bagaimana mas untuk memprediksi ataupun untuk melihat kalau burung perkutut itu siap lomba pertama itu burung perkutut itu sering bunyi yang kedua tidak sering bunyi dok di jejer jejer dalam jarak satu meter maupun dua meter dia sering bunyi itu berarti siap lomba yang ketiga kita cek kesehatannya telanya kotorannya itu bagaimana kotorannya kalau dalam keadaan kering ataupun dalam kering sehat ataupun dalam keadaan mencret itu berarti burung belum siap lomba kalau siap lomba burung otomatis yang siap lomba itu kotorannya semakin hari semakin kecil semakin kering semakin kecil itu burung biasanya siap lomba seperti itu lalu itu saya sampai mempelajari dari tahap seperti itu sampai tahap seperti itu dari segi kotoran dari segi bulu dari segi raut muka raut wajah itu saya pelajari semua jadi banyak orang yang beranggapan Wah Mas memberikan tips seperti itu kok tiap hari apa tidak apa susah untuk memberikan materinya karena materi-materi yang dari dulu dari tahun empat tahun dulu lima tahun dulu itu sudah saya mempelajari di dunia burung perkutut ini untuk mempelajari satu ekor burung perkutut itu lamanya minta ampun apalagi beberapa ekor burung kita pelajari satu karakter burung tersebut dari segi pola karakter dari segi pemberian makanan dari segi perawatan dari penjemuran pengembunan dan sebagainya kita pelajari satu burung dulu kalau satu burung sudah lolos atau satu burung sudah paham itu kita baru berpindah ke burung lainnya karena burung lainnya belum tentu karakternya sama-sama burung yang yang kita pelihara yang kita pelajari pas pertama kalinya jadi karakter burung perkutut A karakter burung perkutut B karakter burung perkutut C itu semuanya beda seperti itu ya paham ya sampai sini ya jadi intinya di burung perkutut yang didur digantang terus-menerus pas waktu lomba dalam keadaan sakit itu tidak bagus malah menambah kerusakan burung perkutut tersebut tidak menambah bagus burung perkutut tersebut ataupun tidak melatih untuk lebih bagus tetapi melatih untuk lebih rusak untuk burung perkutut tersebut jadi intinya burung perkutut sakit burung perkutut brodol burung perkutut yang tidak fit jangan didur digantang ini perlu digarisbawahi kalau tetapi begini semua kembali ke sang pemilik kalau pemiliknya gatel yang monggo kalau pemiliknya itu apa pengen gantang kumpul sama teman-teman yang monggo tetapi alhasil di ke kebelakang atau ke jangka depan itu burung akan berubah akan rusak tidak semestinya yang dulu pas waktu burung perkutut fit seperti itu dan kalau bisa kita mempunyai burung perkutut yang gacor manggung itu satu atau dua atau tiga jadi satunya brodol kita bisa membawa burung yang kedua yang keduanya brodol tak sama yang satunya brodol kita bisa membawa burung yang ketiga jadi kita punya tiga player atau empat player atau lima player yang satu brodol kita bawa yang satu yang satu brodol kita bawa yang satu satu yang brodol bawa yang satu satunya brodol bawa yang satu jadi tidak satu burung itu itu aja seperti itu ya paham ya sampai sini ya dan cukup sekian untuk teman-teman semua yang sudah mempertanyakan dan sudah komen di kolom komentar youtube saya ini pokoknya di video kali ini demi kemajuan perkutut di indonesia ini saya akan memberikan tip yang bermanfaat seperti ini dan membaca komentar-komentar teman-teman semua di kolom komentar youtube saya ini pokoknya salam rahayu salam komania salam persahabatan salam pasat duluran salam penghiasi perkun selalu dan di video kali ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ya ambil yang bagus-bagus saja dan buang yang tidak bagus tentang ulasan video saya ini terima kasih